Intro Siapa yang tidak kenal dengan komedian senior yang satu ini? Dulu sukses dengan grupnya Cagur bersama Wendy dan Narji, Denny Cagur juga menambah ke dunia bisnis. Tak jarang Denny Cagur warawiri di layar kaca. Seperti yang diketahui, Denny Cagur bermain di acara OVJ. Kali ini, Denny Cagur kompak untuk mengerjai Gilang Dirga. Hal ini terekam dalam unggahan saluran Youtube Trans 7 Official. Dikemas dalam sebuah cerita pernikahan, Denny Cagur dipasangkan dengan wanita yang memakai gaun pengantin. Tak main-main, Denny Cagur sampai mencium kening istri Gilang Dirga. Saat sedang menghibur, Denny Cagur bertanya apakah dirinya boleh mencium wanita lawan mainnya itu. Namun, tak diketahui sosok perempuannya siapa. Karena dalam peran tersebut, wajah wanita ini ditutupi dengan fail. Sontak, ia mencium sang wanita tersebut sembari mengatakan bahwa dirinya sangat sayang. Denny Cagur tuai kecaman, usai cium kening dan pegang tangan istri Gilang Dirga di acara TV. Saat membuka fail yang menutupi wajah wanita tersebut, ternyata ia adalah istri Gilang Dirga. Gilang Dirga sontak langsung kaget melihat sang istri yang ada di balik fail tersebut. Usai mengetahui wanita tersebut adalah istrinya, Gilang Dirga langsung menghampiri serta melepas tangan sang istri dari Denny Cagur. Tak hanya itu, Gilang Dirga sampai mengkosok kening sang istri seolah menghapus ciuman Denny Cagur. Video tersebut diunggah oleh akun gosip Edlambe Nyinyir, tak sedikit warga net yang berkomentar. Tidak sedikit juga yang menghujat aksi Denny Cagur.